Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama kami Arista Indriyawati pada pembelajaran IPA kelas 9 Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil konsep listrik dinamis Listrik dinamis dapat kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai contoh adalah pada peristiwa lampu yang menyala yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita Listrik yang menyala dapat terjadi karena adanya aliran arus listrik atau aliran elektron yang ada di rumah kita Lalu bagaimana listrik dinamis dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berjumpa kembali pada pembelajaran IPA kelas 9 pada materi listrik dinamis Bersama saya Arista Indriyawati dari MTS Negeri 1 Cilacap Peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini antara lain adalah bahwa pada materi listrik dinamis akan dibahas tentang rangkaian listrik, arus listrik, hukum OM, hukum 1 Kirchhoff, dan beberapa rangkaian hambatan baik itu rangkaian seri, paralel maupun gabungan keduanya Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui bagaimana kita dapat menjelaskan pengertian rangkaian listrik tertutup dalam suatu rangkaian listrik sederhana Yang kedua, menjelaskan pengertian kuat arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik Yang ketiga, menjelaskan tentang konsep hukum OM Yang keempat, menghitung kuat arus listrik, tegangan atau hambatan berdasarkan formulasi hukum OM Yang kelima, menjelaskan konsep hukum Kirchhoff Yang keenam, menghitung besar arus listrik yang masuk dan yang keluar melalui titik percabangan berdasarkan hukum Kirchhoff I Yang ketujuh, menjelaskan rangkaian listrik, baik itu seri dan ataupun paralel, serta menghitung besar hambatan penggantinya Kita mulai untuk bahasan yang pertama, yaitu rangkaian listrik Rangkaian listrik merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun sedemikian rupa Sehingga arus listrik dalam rangkaian tersebut dapat mengalir Nah, apabila dalam rangkaian tersebut, arus listrik bisa mengalir karena sakral, saklar yang dihubungkan Itu artinya rangkaian listrik tersebut adalah rangkaian listrik tertutup Sedangkan apabila saklar tidak dihubungkan, artinya listrik pada posisi mati Berarti rangkaian listrik tersebut adalah rangkaian listrik terbuka Rangkaian listrik tertutup merupakan rangkaian yang tidak berpangkal dan tidak berujung Yang tersun atas komponen-komponen listrik berikut ini Yang pertama, rangkaian listrik itu harus memiliki kawat penghantar Yang kedua, ada beban atau lampu Yang ketiga, harus memiliki sumber daya listrik Misalnya dalam gambar berikut ini adalah batu baterai Yang keempat adalah ala adanya alat ukur arus atau tegangan Pada gambar tersebut, bisa kalian lihat disitu arus ada voltmeter Arus listrik merupakan penyebab menyalanya lampu Hanya mungkin ada kalau rangkaian listrik tertutup Dan sumber dayanya atau baterainya masih berfungsi dengan baik Akibat adanya aliran elektron yang mengelilingi suatu rangkaian Maka timbulah arus listrik Jadi arus listrik adalah elektron-elektron yang mengalir Para ilmuwan berpikir bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai Arah arus listrik seperti ini menjadi kesepakatan Jadi arah arus listrik itu akan berlawanan dengan arah aliran elektron Seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini Ada gambar 6.17 Di situ merupakan gambar arah arus elektron Dan dari kutub negatif ke kutub positif Sedangkan pada gambar 6.18 Di situ merupakan gambar tentang arah arus listrik Dari kutub positif menuju kutub negatif Pada bahasan berikutnya kita akan membahas tentang kuat arus listrik Kuat arus adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar tiap detik Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut I sama dengan Ki per T Di mana I adalah kuat arus listrik Satuannya adalah amper Ki adalah muatan listrik Satuannya adalah kolom Dan T adalah waktu Satuannya adalah skon Arus listrik mengalir dari tempat berpotensial tinggi ke tempat berpotensial rendah Sebagai contoh soal untuk pengertian dari kuat arus adalah sebagai berikut Sebuah arus listrik yang melalui hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arusnya 4 amper Dan dalam waktu 10 skon Berapakah besar muatan listriknya? Dari soal tersebut maka bisa kita melakukan pembahasan sebagai berikut Dari soal diketahui bahwa arus yang mengalir atau kuat arusnya adalah 4 amper Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus tadi adalah 10 skon Atau kita tuliskan I sama dengan 4 amper dan T sama dengan 10 skon Yang ditanyakan adalah berapa besar muatan listriknya Artinya yang ditanyakan adalah Ki Maka bisa kita gunakan rumus I sama dengan Ki per T Atau Ki sama dengan I kali T Sehingga Ki sama dengan I nya adalah 4 amper T nya adalah 10 skon Sehingga Ki sama dengan 4 amper kali 10 skon Ketemunya adalah 40 kolom Selanjutnya adalah tegangan listrik Tegangan listrik atau beda potensial Dapat diperoleh dari daya listrik seperti aki Batu baterai, dinamo, dan sebagainya Tegangan listrik dapat diukur dengan alat yang kita sebut dengan voltmeter Beda potensial adalah banyaknya energi yang dikeluarkan untuk memindahkan muatan listrik sebesar Satu kolom Dari titik yang potensialnya tinggi ke titik yang potensialnya lebih rendah Sehingga secara matematis Tegangan listrik atau beda potensial dapat dirumuskan sebagai berikut V sama dengan W per Ki Dimana V adalah beda potensial listrik Satuanya adalah volt W adalah energi listrik Satuanya Joule Sedangkan Ki adalah muatan listrik Satuanya kolo Contoh soal untuk tegangan listrik Di dalam sebuah sumber listrik mengalir energi sebesar 4200 Joule Dan digunakan untuk memindahkan muatan listrik 70 kolom Hitunglah beda potensial perpindahan muatan tersebut Pembahasannya adalah Yang pertama diketahui Energi listrik sebesar 4200 Joule Energi listrik berarti adalah W Sehingga diketahui W sama dengan 4200 Joule Digunakan untuk memindahkan muatan 70 kolom Muatan itu adalah Ki Sehingga diketahui bahwa Ki sama dengan 70 kolom Yang ditanyakan adalah Hitunglah beda potensial Beda potensial berarti yang ditanyakan adalah V itu berapa Jawabnya V sama dengan W per Ki Kita masukkan nilainya V sama dengan W nya 4200 Joule Sedangkan Ki nya adalah 70 kolom Sehingga V sama dengan 4200 Joule Dibagi 70 kolom Ketemunya adalah 60 volt Jadi besarnya beda potensial perpindahan muatan tersebut Sebesar 60 kolom Selanjutnya adalah Hukum Ohm Bunyi hukum Ohm adalah Kuat arus dalam suatu rangkaian Berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian Dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik Hambatan listrik atau kuat arus dalam rangkaian listrik Simbol yang digunakan pada hukum Ohm adalah V untuk tegangan listrik dengan satuan volt R untuk hambatan dengan satuan Ohm Dan I untuk arus listrik dengan satuan Ampere Secara matematis dapat digunakan rumus sebagai berikut V sama dengan I kali R I sama dengan V per R Dan R sama dengan V per I Contoh soal Pada suatu rangkaian listrik sederhana Terdapat penyuplai daya dengan tegangan 10 volt Dan beban dengan hambatan 10 Ohm Berapakah besarnya kuat arus pada rangkaian tersebut? Dari soal kita bisa mengetahui bahwa tegangan adalah 10 volt Berarti diketahui V sama dengan 10 volt Dan hambatan itu berarti R adalah 10 Ohm Atau R sama dengan 10 Ohm Yang ditanyakan adalah berapa besarnya kuat arus Kuat arus berarti adalah I Sehingga yang ditanyakan dari soal tersebut adalah I sama dengan berapa? Jawabnya kita menggunakan rumus I sama dengan V per R I sama dengan V nya adalah 10 volt Dan R nya adalah 10 Ohm Jadi I sama dengan 10 volt dibagi 10 Ohm Sehingga bisa dihasilkan bahwa I sama dengan 1 Ampere Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah 1 Ampere Selanjutnya adalah kita membahas tentang hukum Kirchhoff Dalam hukum Kirchhoff disebutkan bahwa kuat arus merupakan jumlah muatan yang mengalir pada suatu penghantar dalam selang waktu tertentu Sehingga muatan listrik ini bersifat kekal Artinya muatan listrik yang masuk maupun yang keluar melalui titik percabangan nilainya adalah selalu sama Sehingga bisa dirumuskan bahwa I masuk akan sama dengan I keluar Pada gambar berikut kita bisa melihat ada beberapa arus yang masuk dan yang keluar Yang masuk bisa ditandai dengan tanda panah masuk Atau disini kita lihat ada pada I1, I3, dan I4 Sedangkan tanda panah keluar itu menunjukkan arus yang keluar Disini kita lihat ada pada I2, dan I5 Dengan demikian maka tadi kita bisa melihat bahwa I masuk sama dengan I yang keluar Artinya bahwa jumlah yang masuk nilainya nanti akan sama dengan yang keluar Contohnya adalah sebagai berikut Perhatikan gambar berikut Disini kita bisa melihat gambar rangkaian listrik Dimana ada titik percabangan I yang masuk adalah I1 Dia masuk pada titik percabangan I2, I3, dan I4 Kemudian keluar sebagai I5 Jadi disini kita bisa melihat I yang masuk Itu ada I1, I yang keluar ada I5 Tentukan besar arus yang mengalir pada I3, dan I5 Jika besar I2 adalah 1A, I4 adalah 0,5A, dan I1 adalah 3A Maka pembahasannya adalah sebagai berikut I yang masuk sudah diketahui adalah I1 I yang keluar adalah I5 Itu artinya I1 nilainya akan sama dengan I5 I yang masuk itu kemudian dia akan melalui titik percabangan I2, I3, dan I4 Sehingga I1 nilainya akan sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I4 Dan akan sama dengan yang keluar yaitu I5 Artinya bahwa I2 ditambah I3 ditambah I4 nilainya akan sama dengan I5 I2-nya adalah 1A, I3-nya adalah yang ditanyakan I4-nya adalah 0,5A, dan I5 nilainya sama dengan I1 Yaitu sebesar 3A Sehingga I3 nilainya adalah sama dengan 3A dikurangi dengan I2 dan I4 Yaitu 1,5A Sehingga I3 nilainya adalah 1,5A Jadi besarnya kuat arus yang melalui I3 dan I5 berturut-turut adalah 1,5A dan 3A Untuk bahasan selanjutnya adalah tentang rangkaian hambatan Hambatan listrik dapat dirangkai dengan beberapa cara Antara lain adalah secara seri, paralel, atau gabungan seri dan paralel Rangkaian seri bisa diartikan sebagai rangkaian hambatan yang disusun secara berurutan Di mana R1, R2, R3, dan hambatan selanjutnya disusun secara berturut-turut Pada rangkaian seri, disini kita bisa melihat pada gambar Itu beberapa rangkaian akan digabung Akan disambung menjadi satu kesatuan secara berurut-turut Sehingga rumus yang digunakan adalah merupakan penjumlahan dari rangkaian yang digabungkan Atau yang disambungkan tadi Rumus pada rangkaian seri bisa dituliskan sebagai R seri sama dengan R1 plus R2 plus R3 Itu jika rangkaiannya ada 3 Di mana RS adalah menunjukkan R seri R1 adalah hambatan 1 R2 adalah hambatan 2 Dan R3 adalah hambatan 3 Pada rangkaian paralel Itu adalah bahwa hambatan disusun secara bertingkat Ada yang di atas, di tengah, dan di bawah Kalau ada 3 hambatan disusun secara paralel Itu artinya ada 1 hambatan di bagian atas 1 hambatan di bagian tengah, dan 1 hambatan di bagian bawah Dan rumus yang digunakan berbeda dengan rumus pada rangkaian seri Tetapi pada paralel karena disusun secara bertingkat Maka rumusnya adalah 1 per RP sama dengan 1 per R1 Ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 Di mana RP adalah hambatan pada rangkaian paralel dengan satuan ohm Kemudian untuk rangkaian hambatan seri paralel Bisa dilihat pada gambar berikut ini Di situ kita melihat bahwa rangkaian dihubungkan Ada yang secara berurutan, itu sebagai rangkaian seri Ada yang dipasang secara bertingkat, itu yang merupakan rangkaian paralel Sehingga rumus yang digunakan adalah R total nilainya akan sama dengan Seluruh nilai R seri ditambah dengan hasil dari rangkaian paralel atau R paralel Sehingga RT sama dengan R seri plus R paralel Sekian video pembelajaran dari kami Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua Sampai jumpa dan terima kasih atas segala perhatian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh